Pedang Keadilan Seri 2 Jilip 4 Berduaan Dalam Kamar Kalau panggilanmu kelewat asing dan menjaga jarak, bagaimana mungkin kita bisa membohongi seobong Giok Hiong ucap Li Tiong Hui? Lantas apa yang harus kita lakukan untuk membohonginya? Berapa usiamu tahun ini? 21 tahun ada kakak atau adik? Tidak, tak ada kakak ataupun adik, aku adalah anak tunggal. Oh oh, tak heran jika watakmu aneh, kaku dan suka menyendiri. Lim Honki menghela nafas panjang, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat itu diurungkan kembali. Kembali Li Tiong Hui berkata, usiaku 3 tahun lebih muda daripada dirimu, boleh aku memanggil kakak kepadamu? Soal ini, soal ini. Tak usah ini itu lagi, kalau tak mau memanggil aku adik, sebut saja namaku A.A.A.I. Bila ingin bersandiwara, paling tidak kita harus membuat seobong Giok Hiong percaya sepenuhnya bahwa kita memang sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Setelah tersenyum, lanjutnya, aku hendak menggunakan care yang paling lembut dan hangat untuk membuktikan kepadamu bahwa wanita bukan makhluk yang menakutkan. Lim Honkin merasa tak sanggup berdebat terus dengan gadis itu, maka dia tertawa hambar dan tidak berbicara lagi. Tiba-tiba Li Tiong Hui bangkit dan berjalan menuju ke depan pintu, teriaknya keras-keras, siapa yang sedang bertugas? Aku jawab seseorang dari luar pintu, apakah kau cu ada perintah? Masuklah, aku hendak bicara denganmu terlihat seorang lelaki kekar berbaju hijau dengan bahu kiri mengembol golok, bahu kanan membawa sebuah tabung hijau berbentuk bulat yang bentuknya tidak mirip senjata juga tidak mirip senjata rahasia, melangkah masuk ke dalam ruangan. Menyaksikan bentuk rupa orang itu, diam-diam Lim Honkin berpikir tampaknya perkumpulan hian hang kau memang tak bisa melepaskan diri dari dandanan yang aneh dan menyeramkan. Tanda petik. Tampak orang itu memberi hormat kepada Li Tiong Hui sambil bertanya, kau cu, apa perintahmu? Sampaikan pesanku, semua kekuatan di sini harap segera mengundurkan diri dan gedung ini. Lelaki itu menyahut, membalikan badan dan segera berlalu, Li Tiong Hui kembali menambahkan biarkan si dewa buas, iblis jahat, setan penasaran dan sukma sedih tetap tinggal di sini. Lelaki itu tidak banyak bertanya, ia meneruskan langkahnya meninggalkan tempat itu. Sepeninggal orang itu, baru Lim Honkin berbisik, tampaknya peraturan organisasi dari hian hang ka sangat ketat. Kau cukup tahu bagaimana kejam dan buasnya watak empat manusia buas itu, nyatanya lambat laun mereka pun mulai tunduk di bawah perintahku. Kemampuan Nona untuk menundukkan mereka sungguh membuat aku kagum dan hormat aku lihat, kecuali Nona, di dunia ini susah untuk menemukan orang kedua yang mampu menundukkan empat manusia buas tersebut. Kau kelewat memuji, padahal kemampuan So Bon Giok Hiong serta Pek Si Hiong sama sekali tidak berada di bawah kemampuanku. Apa yang bisa kulakukan pasti mereka bisa lakukan juga. Belum sempat Lim Honkin memberikan tanggapannya, tampak lelaki kekar berbaju hijau itu telah muncul kembali dengan langkah cepat, sambil memberi hormat katanya, hamba telah meneruskan perintah kau cu, 38 orang jago kita telah ditarik keluar dari gedung ini. Bagus, kalian mundur ke kantor cabang kedua, 10 Li dari sini dan menunggu perintahku berikut siapapun dilarang meninggalkan tempat. Lelaki berbaju hijau itu mengiakan dan segera beranjak pergi, selama berbicara ia selalu berdiri dengan sikap hormat. Menunggu sampai bayangan punggungnya lenyap dari pandangan, Li Tiong Hui baru menggandeng tangan Lim. Hong Kim balik ke dalam kamar, katanya sambil tertawa, sekarang, di dalam gedung yang begitu luas dan lebar ini tinggal kau dan aku berduaan, jika seobong jiok hiong betul-betul kemari, bukankah ia bisa masuk dengan leluasa? Kenapa? Kau sangat merindukan dia tegur Li Tiong Hui sambil mencoba untuk menatap pemuda itu lekat-lekat. Lim Hong Kim nampak agak tertegun, tapi kemudian katanya seraya tersenyum, bukankah semua persiapan kita ditujukan agar ia bisa melihatnya secara jelas? Li Tiong Hui menghela nafas panjang. A-A-A-I, andai kata perkembangan selanjutnya sesuai dengan apa yang diramalkan peksi yang, aku tak tahu bagaimana caraku untuk menghilangkan perasaan dengki, cemburu dan duka ini, pelan-pelan dia melangkah masuk ke dalam ruangan. Dengan termangu-mangu Lim Hong Kim mengawasi bayangan punggungnya yang menjauh, ia dapat merasakan betapa sedih dan murungnya gadis itu, bahkan setiap langkah kakinya kelihatan sangat berat, seakan-akan sepasang kakinya diberi beban yang amat berat hingga membuat langkahnya lamban. Entah berapa lama sudah lewat, kini langit sudah mulai gelap semenjak masuk ke dalam kamar tidurnya Li Tiong Hui seakan-akan batu karang yang tenggelam dalam samudera luas, sama sekali tak terdengar suaranya lagi. Tiba-tiba Lim Hong Kim merasa mulai lapar, tapi dia pun segan untuk berteriak, maka terpaksa perasaan tersebut hanya ditahannya. Rembu ion sudah muncul di tengah hangkasa, malam hening bagaikan air kolam, kecuali hembusan angin malam yang menggeserkan rumput dan bunga, dalam bangunan gedung yang luas ini tak kedengaran suara lain. Di hati kecilnya Lim Hong Kim mulai berpikir Li Tiong Hui tentu sudah tertidur wah, apa yang harus kulakukan jika So Bon Giok Hiong muncul pada saat ini? Belum selesai ingatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba terlihat cahaya api membelah kegelapan, ketika berpaling dia melihat bahwa kamar tidur Li Tiong Hui telah diterangi dengan cahaya lentera. Kau sudah bangun Lim Hong Kim segera menegur ya, sudah jam berapa sekarang suara Li Tiong Hui muncul dari dalam kamar permulaan kentongan kedua. Kau keluarlah ke depan dan panggil Dewa Buas berbaju merah agar segera menghadap. Lim Hong Kim berpikir sejenak lalu beranjak pergi, tak lama kemudian ia sudah muncul disertai Dewa Buas berbaju merah, serunya keras, orangnya sudah ada di sini. Suruh dia masuk. Lim Hong Kim tertegun, pikirnya, suruh masuk ke dalam kamar tidurnya. Ia mengira salah dengar, maka kembali serunya, suruh dia masuk ke dalam kamarmu. Ia, suruh dia masuk seorang diri. Lim Hong Kim menyahut meski timbul rasa keheranan di hati kecilnya, kembali dia berpikir apa-apaan ini? Masa dia harus masuk ke dalam kamar tidurnya? Sementara itu Dewa Buas berbaju merah telah melirik Lim Hong Kim sekejap kemudian dengan langkah lebar masuk ke dalam kamar. Pelan-pelan Lim Hong Kim duduk di bangku, ia menunggu hampir sepenanakan nasi lamanya sebelum melihat Dewa Buas berbaju merah muncul kembali dengan langkah lebar. Pada detik itu juga timbul berbagai pikiran dan kesimpulan dalam hati kecil Lim Hong Kim, apalagi melihat Dewa Buas berbaju merah beranjak pergi tanpa menengok sekejap pun ke arahnya. Rasa gusar dan menungkol yang tak terlukiskan dengan kata segera menyelimuti perasaannya, namun ia tak bisa mengumbar rasa jengkel itu hingga dia hanya bisa mengawasi kepergian orang itu dengan pandangan termangu. Tiba-tiba terasa sebuah tangan memegang bahunya, disusul kemudian terdengar Li Tiong Hui menegurnya sambil tertawa, apa yang sedang kau pikirkan? Lim Hong Kim segera merasakan munculnya perasaan muak dan sebal di hati kecilnya, buru-buru ia menepis tangan gadis itu sambil tukasnya, kau tak usah tahu. Tampaknya kau amat benci kepadaku kembali Li Tiong Hui bertanya sambil tertawa. Betul, kenapa? Sambil menyulut lilin dalam ruangan itu Li Tiong Hui berkata lagi sambil tertawa, Jangan lupa, malam ini kita masih perlu kerjasama untuk menghadapi So Bon Giok Hiong. Ketika Lim Hong Kim menyaksikan sepasang metli Tiong Hui merah membengkak seakan-akan baru saja menangis sedih, rasa gusar yang membara di dadanya kontan tersapu lenyap sahutnya sambil tertawa jengah, benar juga perkataan mu. Agaknya Li Tiong Hui sendiri pun tidak mengira kalau kemarahan anak muda itu bakal lenyap seketika, ia tertegun lalu tertunduk sedih, aku rasa So Bon Giok Hiong segera akan muncul, kita perlu membuat persiapan mulai sekarang, katanya pelan. Aku siap mendengarkan perintah. Pelan-pelan Li Tiong Hui membalikan badan masuk kembali ke dalam kamar tidurnya, sesaat kemudian terdengar ia berseru, tutup pintu kamar, padamkan lilin dan masuklah ke dalam kamar. Lim Hong Kim menurut dan segera padamkan lilin, tutup pintu kamar dan masuk ke dalam kamar tidur, waktu itu Li Tiong Hui dengan mengenakan pakaian tidur sedang duduk di pembaringan ia segera menunjuk ke arah bangku di samping pembaringan sambil katanya, mulai sekarang aku sudah menjadi orang yang sedang sakit, kau harus melayaniku dengan baik. Baiklah, sekarang kau minta apa? Ambilkan dulu secawan teh, Lim Hong Kim mengambil cawan dan mengisinya dengan air teh, ketika berpaling lagi tampak Li Tiong Hui sudah berbaring dengan selimut menutupi seluruh badannya, kini hanya nampak kepalanya saja dengan rambut yang terurai kusut dan wajah senyum tak senyum sedang mengawasi dirinya. Bawa kemari ucapnya lembut Lim Hong Kim mendekati pembaringan, meletakkan cawan teh di sisi pembaringan lalu baru ujarnya, sekarang So Bon Giok Hiong belum datang, apakah kau tidak merasa perbuatan ini kelewat dini? Kalau sampai waktunya sikapmu kurang luwes, bukankah rahasia penyamaran kita malah akan terbongkar? Lim Hong Kim tidak banyak bicara lagi, ia duduk di bangkunya dan tidak bergerak lagi. Bagaimanapun Li Tiong Hui adalah keturunan dari suatu keluarga persilatan yang amat termashur, selain cantik, dia pun pintar dan berkedudukan terhormat. Hampir boleh dibilang setiap orang menaruh hormat kepadanya, selama hidup belum pernah dia alami sikap seperti yang dialaminya dengan Lim Hong Kim sekarang, tak heran kalau semakin dipikir ia semakin malu dan tak tahan. Akhirnya sambil tertawa dingin gadis itu melengos ke arah lain. Agaknya Lim Hong Kim mulai menyadari bahwa sikap maupun ucapannya sedikit kelewat batas, sebetulnya dia ingin mengucapkan beberapa kata permintaan maaf, tapi melihat gadis itu sudah melengos ke arah lain, maka dia pun urungkan kembali niatnya. Waktu pun berlalu dalam keheningan dan kesepian yang luar biasa, entah berapa lama sudah lewat. Mendadak suara ketukan pintu menyadarkan kembali mereka berdua, meski ketukan itu pelan namun cukup menggetarkan keheningan yang mencekam ruangan itu. Dengan cepat Li Tiong Hui membalikan badan, dengan wajah dingin bagaikan salju serunya ketus, cepat buka pintu. Kata-kata itu kaku, dingin dan amat tak sedap didengar, bahkan menengok ke arah Lim Hong Kim sekejap pun tidak. Dengan suara rendah Lim Hong Kim menyahut, tampaknya si Bun Jiok Hiong telah datang, kita harus lebih mes. Namun ketika melihat sikap Li Tiong Hui yang dingin dan kaku, kata-kata tersebut segera diurungkan. Aku suruh kau buka pintu, sudah dengar tidak kembali Li Tiong Hui menegur kasar. Lim Hong Kim tertegun, tapi ia segera beranjak pergi, begitu pintu dibuka segera bergema suara tertawa merdu dari So Bon Jiok Hiong seraya berseru, merepotkan kau saja. Tidak menunggu Lim Hong Kim mempersilahkannya masuk, seperti hembusan angin sejuk tahu-tahu ia sudah menyelinap dari samping pemuda itu menerobos masuk ke dalam kamar tidur. Lim Hong Kim segera menyusul dari belakang, waktu itu So Bon Jiok Hiong telah berdiri di samping pembaringan. Melihat itu dengan perasaan terkejut pikirnya, cepat betul gerakan tubuh orang ini. Dalam kesempatan itu Li Tiong Hui masih berbaring menghadap ke dinding, kehadiran So Bon Jiok Hiong seolah-olah tidak dirasakannya sama sekali. Mirip betul sandiwara yang kau perankan jengek So Bon Jiok Hiong sambil tertawa dingin. STTT, jangan berisik, buru-buru Lim Hong Kim menegur kalau ada persoalan bicarakan saja denganku. Apa hubunganmu dengannya mendadak So Bon Jiok Hiong berpaling? Lim Hong Kim merasa pertanyaan ini susah untuk dijawab, setelah termenung lama sekali dia baru menyahut, teman, kenapa kalian tidak datang memenuhi undanganku kembali So Bon Jiok Hiong tertawa dingin. Dia sakit, tak bisa bergerak. Siang tadi saja masih sehat, masa malam harinya sudah sakit? Dia toh bukan orang-orangan yang terbuat dari kertas, HMMM HMMM, orang lain bisa kau tipu, tapi jangan harap bisa membohongi So Bon Jiok Hiong. Sebenarnya apa keinginanmu, sekarang boleh kau utarakan. So Bon Jiok Hiong tidak menjawab, mendadak ia menggerakkan tangannya mencengkeram tangan Li Tiong Hul. Jangan sentuh dia, bentak Lim Hong Kim dengan perasaan cemas, sebuah pukulan segera dilontarkan. Tanpa berpaling atau menengok ke belakang So Bon Jiok Hiong berkelit ke samping untuk menghindari. Sergapan itu, kemudian katanya dingin, jika kau berani sembarangan bergerak lagi, segera ku patahkan lengan kanannya, meskipun aku berjanji dengan peksihi yang tak akan membunuh orang, namun aku tak pernah berjanji tak akan melukai orang lain. Lim Hong Kim benar-benar tak berani bergerak lagi, ia mundur sejauh tiga depa, kemudian serunya, melukai seorang penderita sakit yang tak berbertenaga untuk melawan, terhitung orang gagah macam apa kau? Ia sehat sekali, siapa bilang berpenyakitan pelan-pelan Li Tiong Hui membalikan badannya. Bisiknya, aku terkena racunmu. Seabun Giok Hiong berkerut kening, tiba-tiba ia lepaskan cekalannya atas lengan gadis itu, kemudian sambil tertawa terkekah-kekah serunya, Hahaha, tampaknya kau percaya penuh dengan perkataanku. Tanda petik. Dengan kedudukan pemilik bunga Bwe dalam dunia persilatan, aku percaya ucapanmu bukan bohong belaka. Merah padam selembar wajah Seabun Giok Hiong, ia tertawa hambar. Bila aku hendak mencelakaimu tak akan kugunakan kero meracunimu secara diam-diam. Jadi kau membohongi aku seru Li Tiong Hui sambil melompat bangun dari tidurnya. Seabun Giok Hiong menarik kembali senyumannya, dengan dingin katanya, menyalurkan racun dari balik benda merupakan ilmu penyebaran racun tingkat tinggi dalam dunia persilatan, bukan aku Seabun Giok Hiong sengaja mengibul atau omong besar selain aku rasanya sulit untuk menemukan orang kedua yang mampu. Berbuat begitu dalam dunia persilatan saat ini siapapun orang tersebut, asal ia bertemu sekali saja denganku maka ia bisa terkena racun yang ku lepaskan. Bagaimana jika dibandingkan Pek Si Hyang? Seabun Giok Hiong tidak langsung menjawab, ia termenung dan berpikir sesaat kemudian baru ujarnya, kemampuannya susah diukur, tapi aku percaya ia belum pernah mempelajari ilmu menyalurkan racun dari balik benda. Kalau begitu kemungkinan besar kami berdua bisa ke racunan saat ini, itu tergantung apakah aku berniat turun tangan terhadap kalian atau tidak. Pelan-pelan Li Tiong Hui bangkit berdiri, katanya kemudian, aku sudah kedatangan tamu agung, aku tak bisa mengesampingkan kewajibanku sebagai tuan rumah yang baik. Saat ini dia mengenakan pakaian tidur yang amat tipis, di bawah sinar lilin lamat-lamat orang dapat melihat bentuk tubuhnya yang ramping dan montok serta kulit badannya yang putih halus. Ehem, bentuk tubuh yang sangat indah puji Seabun Giok Hiong sambil tersenyum. Pinggang yang ramping, payudara yang montok dan kulit tubuh yang putih halus. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Lim Hon Kim, kemudian tambahnya, beruntung sekali kau punya teman secantik ini. Dibandingkan kau, Seabun Giok Hiong, aku masih kalah jauh seru Li Tiong Hui sambil pelan-pelan melangkah keluar dari ruang tidur. Di bawah cahaya lilin yang redup, dalam ruangan itu sekarang tinggal Lim Hon Kim dan Seabun Giok Hiong saja, tampaknya Seabun Giok Hiong pun sudah berdan dan rapi sebelum datang, dengan wajahnya yang cantik dan bentuk tubuh yang indah, ia betul-betul seorang wanita yang luar biasa menariknya. Betul-betul seorang gadis yang rupawan puji Lim Hon Kim dalam hati, ia tak berani banyak memandang, buru-buru wajahnya dialihkan ke arah lain. Dengan sepasang matanya yang genit menggiurkan Seabun Giok Hiong mengawasi wajah pemuda itu lekat-lekat, kemudian setelah tertawa dingin katanya, apa maksudnya meninggalkankah seorang diri bersamaku dalam kamar tidurnya? Mana aku tahu sehutu Lim Hon Kim seraya melayangkan pandangan matanya ke atap rumah. HMMM jangan dianggap aku mudah terperangkap akanku suruh dia kecewa berat akhirnya. Ternyata perempuan ini lihai juga, pikir Lim Hon Kim segera, kalau sampai rahasia ini betul-betul terbongkar, usahaku selama ini betul-betul akan sia-sia belaka, berpikir sampai di situ, tak tahan lagi tegurnya, perangkap apa maksudmu? Seabun Giok Hiong tersenyum manis, ia berniat membunuh aku dengan memasang jago-jago lihainya di sekitar bangunan ini, tapi nyatanya dia tak bernyali untuk berbuat demikian. Diam-diam Lim Hon Kim menghembuskan napas lega, katanya kemudian, kecuali Dewa Buas, Iblis Jahat, Setan Penasaran dan Sukma Murung, dalam gedung bangunan ini tak ada jago lainnya, apa maksudmu berkata demikian? Aku hanya mengatakan bahwa dia tak bernyali setelah rencana disusun rapi, di tengah jalan ia berubah pikiran dengan membubarkan kawanan jago lihainya, kata Seabun Giok Hiong tertawa. Sekali lagi Lim Hon Kim berpikir, orang ini betul-betul terbukti lihai, bahkan ketajaman pendengarannya juga luar biasa. Ketika tidak mendengar suara Lim Hon Kim, kembali Seabun Giok Hiong bertanya, kemana dia pergi? Mungkin persiapkan hidangan dan arak untuk menjamu kasih tamu agung. Seabun Giok Hiong mendengus dingin, HHMMM, sebagai seorang ketua dari Partai Hian Hang Kau, masa kemampuan untuk pelihara dayang pun tak mampu. Tentu saja dayang tersedia lengkap hanya saja pada saat ini tidak berada di sini. Kenapa? Apa dia sudah menduga kalau aku bakal kemari malam ini? Bukan, bukan begitu maksudnya. Seabun Giok Hiong segera tertawa terkekeh-kekeh. Hahaha, mengerti aku sekarang. Dia sengaja menyingkirkan semua dayangnya agar dia bisa berduaan saja denganmu malam ini. Kalau Nona sudah mengatakan begitu, yaa sudahlah, aku tak perlu memberi penjelasan lagi. Dengan biji matanya yang jelis Seabun Giok Hiong mengawasi seluruh tubuh Lim Hon Kim dari atas hingga ke bawah, lalu tegurnya, dia sangat baik kepadamu. Bukan baik lagi. Lalu bagaimana sikapmu kepadanya? Cinta kasihku kepadanya lebih dalam dari samudera, jawab Lim Hon Kim setelah termenung sejenak. HMMM, apa sih kehebatanmu? Kenapa ia bersikap begitu baik kepadamu? Lim Hon Kim agak tertegun, sahutnya kemudian, Cinta dikarenakan jodoh, apa kepentinganmu untuk mencampuri urusan kami berdua? Hahaha, kalau aku ngotot hendak mencampuri, mau apa kamu? Aku tak habis mengerti dengan care apa kau hendak mencampuri urusan kami berdua. Care sih banyak sekali aku akan membuat kau terpisah selamanya dengan dia, agar ia tak bisa berjumpa denganmu, biar ia rasakan bagaimana deritanya penyakit rindu, kalau aku berhasil bukankah hal ini sangat menyenangkan? Batin kami berdua telah saling berhubungan biar delapan sampai sepuluh tahun tak bertemu pun, cinta kasih kami tak pernah akan berubah. Berubah hebat paras muka So Bon Giok Hiong, serunya dingin, aku tak percaya batin manusia di dunia ini bisa saling berhubungan. Perasaan dan pikiranmu diliputi perasaan benci dan denam, membunuh sudah menjadi kegemaranmu, tentu saja keadaan seperti kami berdua tak berakal kau alami. Kau mengerti apa teriak So Bon Giok Hiong Gusar. Aku justru ingin membuktikan apa benar antara lelaki dan perempuan betul-betul ada jalinan cinta kasih sejati. Lim Hon Kim berpaling, tiba-tiba ia melihat Li Tiong Hui dengan membawa sebuah baki sedang berdiri di depan pintu, sorot matanya yang penuh dengan pancaran rasa cinta sedang diarahkan ke wajahnya tanpa berkedip. Mendadak pemuda itu merasa pipinya jadi merah pada melantaran jengah, tanpa menggubris So Bon Giok Hiong lagi, ia percepat langkahnya menyongsong kedatangan Li Tiong Hui dan menerima baki tersebut. Di atas baki kayu itu selain tersedia empat macam hidangan, juga tersedia sepoci arak hangat pelan-pelan Li Tiong Hui melangkah masuk ke dalam kamar, katanya, aku tidak tahu kalau Nona Seobun akan berkunjung kemari, sedikit hidangan yang tak seberapa harap membuat Nona Seobun kerasan di sini. Sebetulnya waktu itu Seobun Giok Hiong sudah dicekam rasa gusar yang entah dari mana munculnya, ditambah lagi dengan kata-kata Lim Hon Kim, rasa gusar. Mendengkol dan penasarannya semakin menjadi sebagai seorang gadis tinggi hati yang sangat kuat rasa ingin menang sendirinya, dalam keadaan berkobar hawa amarahnya itu, ia bisa saja melakukan tindakan apapun. Sebenarnya ia sudah bersiap-siap mempermainkan kedua orang muda-mudi itu atau bahkan merusak sekalian paras muka Li Tiong Hui yang cantik, tapi setelah menyaksikan sikap Li Tiong Hui yang amat sungkan, meski hawa gusar belum sirap ia jadi rikuh untuk mengobarkannya keluar. Maka setelah menghembuskan napas panjang ujarnya, aku jadi amat sungkan karena kau cu turun tangan sendiri mempersiapkan hidangan untukku. Tak usah dipikirkan ayo silakan dicicipi, kata Li Tiong Hui sambil tertawa. Sejak awal ia sudah diperingatkan Pek Si Hyang agar bersikap lebih lues dalam menghadapi So Bon Giyok Hiong, dengan demikian lawan jadi tak punya alasan untuk mengumbar ha-marahnya, sebaliknya bila dihadapi terlalu kaku dan keras, besar kemungkinan akan mendatangkan bencana kematian yang tak diharapkan. Pelan-pelan So Bon Giyok Hiong mengambil tempat duduk kemudian katanya, bagaimanapun juga kita masih saling berhadapan sebagai musuh, kau tidak merasa berlebihan dengan bersikap macam begini kepadaku? Kau telah berjanji kepada Pek Si Hyang untuk tidak melukai siapapun dalam tiga bulan mendatang, jadi selama tiga bulan ini kita tetap adalah sahabat. Kau tak usah mengingatkan aku masih teringat dengan jelas. Dengan wajah berubah serius Li Tiong Hui berkata lagi, tiga bulan kemudian kita akan berusaha dan berbuat sesuai dengan kepentingan masing-masing, besar kemungkinan suatu pertarungan sengit di antara kita akan berkobar. Seabun Giyok Hiong tertawa terkekeh-kekeh. Hahaha, kalau aku tak salah melihat, usia Pek Si Hyang tinggal tiga bulan seandainya dia betul-betul mati, kegaulah satu-satunya orang yang mampu menandingiku. Kenapa aku tak pernah mendengar kalau Pek Si Hyang sedang menghadapi kematian seru Li Tiong Hui terkesiap? Kembali seabun Giyok Hiong tertawa dingin mungkin saja ia tak berani bicara, tapi aku yakin umurnya tak akan melampaui tiga bulan, jika kau kurang percaya, tanyakan sendiri bila bertemu dengannya nanti. Jejak nona Pek, ibarat naga sakti yang tampak kepalanya tak tampak ekornya, sekalipun aku pingin bertemu dengannya, sayang aku tak tahu harus menemukannya di mana. Mendadak Seabun Giyok Hiong menyambar sumpit di depannya dan mencicipi setiap hidangan yang ada di hadapannya, kemudian setelah meneguk habis arak di depannya baru ia berkata seraya tertawa, percaya tidak kau cu bahwa aku kebal terhadap segala macam racun. Li Tiong Hui ikut meneguk secawan arak dan mencicipi setiap hidangan yang ada, sahutnya, sayang sekali aku. Tidak memiliki kemampuan seperti apa yang nona Seabun miliki, racun dari jenis apapun cukup ampuh untuk mencabut nyawaku. Seabun Giyok Hiong tersenyum. Pepatah Kuno mengatakan sesama jago saling mengasehi ternyata apa yang dikatakan orang dulu memang terbukti kebenarannya. Sayang kita harus berhadapan sebagai musuh, ibarat api dan air, tiga bulan kemudian kalau bukan kau yang tewas, tentu akulah yang mati. Cukup dipandang dari pelayananmu yang ramah terhadapku malam ini, di kemudian hari antara kau dan aku tak berakal ada yang mati. Aku percaya kemampuanku masih bukan tandinganmu, kekalahan pasti berada di pihakku. Meski kekalahan sudah pasti kau alami, kematian sih belum tentu, tukas Seabun Giyok Hiong, kau tak mampu membunuhku, sedang aku pun segan membunuhmu, bukankah kita berdua sama-sama tak berakal mati? Mendadak Lim Hon Kim yang selama ini membungkam menimbrung dari samping, para jago yang menghadapi pertemuan puncak di depan kuburan liat hubong. Tempoh hari mencakup separuh bagian kekuatan dunia persilatan. Seandainya waktu itu setiap orang bersatu dan mau berjuang sepenuh tenaga untuk adu jiwa denganmu, belum tentu kau punya kesempatan untuk mengalahkan mereka semua. HMM mandai kata Pek Si Hyang tidak campur tangan di tengah jalan, niscaya mereka tak akan lolos dari cengkeraman mautku, kata Seabun Giyok Hiong dingin, tatkala kita menikmati arak saat ini, tubuh mereka mungkin sudah hancur menjadi abu. Di kolong langit bisa muncul seorang Pek Si Hyang, apa tak mungkin bisa muncul Pek Si Hyang kedua, ketiga, dan seterusnya seru Lim Hon Kim tak puas. Jadi kau tak percaya dengan perkataanku hawa amarah Seabun Giyok Hiong mulai berkobar. Ungkapan nona kelewat berlebihan, aku khawatir dalam pelaksanaannya nanti tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Seabun Giyok Hiong segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Li Tiong Hui, tegurnya serius, apa kedudukan orang ini dalam perkumpulan Hian Hong kau? Dia bukan anggota perkumpulan Hian Hong kau, peraturan perkumpulan kami sangat ketat dan keras, di hadapanku tak ada seorang anggota pun berani banyak bicara. Kalau begitu dia sama sekali tak ada sangkut paut dengan perkumpulan Hian Hong kau milikmu itu. Sekalipun tak ada hubungan dengan Hian Hong kau, namun dia baik sekali denganku. Setelah menghela napas panjang, pelan-pelan lanjutnya, nona Seabun, kita sama-sama adalah perempuan yang pada akhirnya toh harus melayani orang lain, menjadi istri yang setia, melahirkan anak dan mengurus keluarga, apa gunanya kita mesti bersikap keras dan terlalu mengobarkan ambisi pribadi. Kenapa kau mesti kawin Tukas Soe Bon Giok Hiong Dingin? Aku tak percaya seorang wanita harus kawin dengan pria serta menuruti perkataannya. Belasan tahun berselang aku pun berpendapat demikian, kata Li Tiong Hwi pelan, setelah memandang Lim Hon Kim sekejap terusnya, waktu itu aku menganggap pria di dunia ini sebagai parasit yang sama sekali tak ada nilainya, tapi semenjak bertemu dengannya titik aku titik A-A-A-I, tanpa kusadari aku telah terjerat oleh jaring-jaring cintanya. A-A-A-A, masa begitu seru Seabun Giok Hiong setelah meneguk habis isi cawan di hadapannya. A-A-A-A-I, aku tidak khawatir kau tertawakan sesungguhnya ambisiku kini telah padam. Aku mulai jenuh dengan masalah dunia persilatan, jenuh dengan permasalahan dalam dunia kangow yang penuh darah ini, bahkan kalau bisa, aku ingin melepaskan kedudukanku sebagai ketua Hian Hang Kau ini agar bisa hidup bahagia dengannya di suatu tempat yang sepi, terpencil dan jauh dari keramaian manusia. A-A-A-I, betapa bebas dan bahagianya kehidupan seperti itu bersama pujaan hatiku. Pada dasarnya dia memang pandai bicara, kata-kata tersebut diutarakan amat halus, begitu halus seolah-olah semua yang diutarakan betul-betul merupakan isi hatinya, tanpa terasa seabon Jiyok Hiong memandang Lim Hon Kim sekejap setelah menghela nafas katanya. Aku betul-betul tak mengerti, di mana sih letak kelebihannya sehingga patut kau cintai. Nona belum bisa melepaskan ambisimu sehingga tidak bisa mengenali perasaan manusia yang penging dalam, biar ku jelaskan kau juga tak berakal mengerti. Seabon Jiyok Hiong semakin membelalakan matanya yang besar, dengan wajah bingung dan tidak habis mengerti serunya, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu. Katakan saja, asal aku tahu pasti akan ku katakan di antara anak buahku, selain beberapa orang. Dayang, sebagian besar adalah kaum pria, malah di antara mereka banyak yang tampan dan gagah, Ia memandang Lim Hon Kim sekejap lalu terusnya, aku rasa kegantengan mereka jauh melebih dirinya, tapi kenapa aku tidak merasakan apa-apa terhadap mereka? Mungkin sifatmu kelewat dingin dan kaku, mungkin juga aliran ilmu silat yang kau pelajari berbeda sehingga semua perasaan dan emosimu telah terkendali, kata Lee Tiong Hwi sambil tertawa. Seabon Jiyok Hiong ikut tertawa cekikikan mengingat kau begitu menghargai aku, biar ku pikirkan sebuah kerb penyelesaian yang paling cocok untukmu. Lee Tiong Hwi termenung sejenak lalu katanya, aku tidak berhasil menemukan kerb penyelesaian yang terbaik untukku, bila nona seabon punya pendapat, mohon berilah petunjuk. Cari saja kesalahannya, lalu gunakan kesempatan itu untuk membunuhnya, dengan begitu semua kemas gulanmu akan lenyap dengan sendirinya. Lee Tiong Hwi agak tertegun, kemudian serunya sambil tertawa, apabila aku tega membunuhnya, aku rasa tak perlu dibunuh pun persoalanku sudah dapat diatasi. A-A-A-I, seabon Jiyok Hiong menghela nafas panjang, aku betul-betul tidak paham dengan persoalan ini, lebih baik tak usah dibicarakan lagi. Bila suatu hari kau bertemu dengan orang yang kau sukai, maka kau tentu akan teringat pada ucapanku malam ini. Aku rasa, selama hidup aku tak akan menjumpai kejadian semacam ini, tukas seabon Jiyok Hiong dingin, lemu yoga yang kulatih sudah memberikan hasil yang lumayan, selama hidup aku tak berakal digaduhkan oleh masalah cinta. H-M-M-M, ilmu hipnotis yang kau pelajari hanya ilmu sesat yang menjijikan, mana bisa dibandingkan dengan kehebatan ilmu silat sejati, E-J, Lim Hon Kim sambil tertawa dingin. Seabon Jiyok Hiong segera melompat bangun, teriaknya penuh marah, aku sedang berbicara dengan ketua Hian Hong kau, siapa suruh kau ikut menimberung? Tiba-tiba saja Lim Hon Kim merasa amat jengah, rasa malu yang segera membangkitkan hawa amarahnya, ia pun berpikir sebagai seorang lelaki sejati, aku lebih suka dibunuh daripada dihina, biarpun ilmu silatmu hebat. Pai Ing banter aku terbunuh di tanganmu, kenapa aku mesti mengalah? Makin dipikir ia merasa makin gusar dan mendongkol. Akhirnya sambil mengebrak meja teriaknya, Nona, apa maksudmu memaki aku? Tanda tanya, Kenapa? Kalau aku sengaja mau memaki, mau apa kamu tantang seabun Giyok Hiong? Sebagai tuan rumah aku tak senang punya tamu seperti kamu, lebih baik segeranya dari sini. Seabun Giyok Hiong tertegun, hawa napsu membunuh seketika menyelimuti wajahnya, siapa yang kau maki? Tanda tanya teriaknya, setelah memandang Li Tiong Hui sekejap lanjutnya, kau cuh, maafkan kekasaranku, malam ini aku harus memberi pelajaran yang setimpal kepada lelaki bau ini tangan kanannya segera diayun ke depan melancarkan sebuah sapuan. Tunggu sebentar Nona seabun buru-buru Lityong Hui mencegah, harapka sudi memandang atas wajahku dengan tidak keribut dengannya. Dalam kenyataan, ucapan tersebut tak ada gunanya sama sekali sebab pukulan yang dilancarkan Seabun Giyok Hiong telah dilontarkan keluar. Dengan cekatan Lim Hon Kim berkelit lima depa ke belakang untuk meloloskan diri dari serangan itu. Akan kulihat berapa banyak kesempatan yang bisa kau hindari EJ, Seabun Giyok Hiong dingin. Dengan melejit ke udara melewati meja, sebuah pukulan dasyat kembali dilontarkan dengan tangan kirinya memaksa Lim Hon Kim tersudut, sementara tangan kanannya menyusulkan dengan sebuah pukulan lagi.